Kepolisian Resor Bangka Selatan menertibkan tambang ilegal di kaki Bukit Muntai dan berhasil mengamankan peralatan tambang serta empat orang pekerja sekaligus pemilik tambang juga ikut diamankan. Mengantisipasi paranya kerusakan lingkungan di kaki Bukit Muntai Kecamatan Tobowali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Beritung, Polres Bangka Selatan melakukan penertiban tambang ilegal di seputaran lokasi. Penertiban tambang ilegal pun dipimpin langsung oleh Kepolis Bangka Selatan AKBP Ferdinand Suarji. Selain mengamankan sumber pelatuhan tambang, dalam operasi penertiban kali ini para pemilik tambang juga diamankan. Penertiban kita hari ini yaitu mengamankan tambang ilegal dan kita akan memproses sampai saat ini kita sudah mengamankan empat orang sebagai pemilik dan tiga alat tambang. Ini kami lakukan untuk menjaga, melindungi alam karena tempat ini memang tidak mempunyai izin yang resmi. Yang kedua, di lereng gunung Muntai. Kita prediksi, kita antisipasi, kalau tidak kita lakukan rupanya penegakan hukum nanti akan sangat mengganggu kelestarian di wilayah ini dan juga mengganggu nanti gunung-gunung bisa terkikis dan juga di lingkungan sekitar ada beberapa sahang yang sudah mulai terganggu, baik untuk masuk ataupun adanya pencemaran. Penertiban dilakukan setelah adanya laporan masyarakat mengenai aktivitas tambang yang merusak kawasan hutan lindung dan kebun milik masyarakat serta antisipasi bencana alam akibat penambangan ilegal. Tony melaporkan dari Bangka Selatan, Bangka Belitung.